Ya, selamat siang Tribuners. Masih di Terminal Gayatri Tulung Agung. Ini petugas gabungan Dinas Kesehatan dan Paksana Terminal Gayatri sedang melakukan cek kesehatan ya. Cek kesehatan untuk pengemudi, sopir ya, sopir, magnet, dan kondektor bis dari Terminal Gayatri Tulung Agung. Jadi bis ini, maaf, di Terminal Gayatri ini ada bis antar kota di antar provinsi dan juga antar kota di dalam provinsi. Nah, sebelum bis ini berangkat, seluruh awaknya diminta untuk melakukan cek kesehatan mulai dari tekanan darah, mulai dari, apa namanya, cek kadar gula sampai nanti, oh ini tes urinnya tidak ada, jadi cuma hanya tekanan darah sama gula darah dari situ nanti akan ada intervensi kalau misalnya gula darahnya tinggi, apa yang harus dilakukan jika, apa, tekanan darah tinggi, apa yang harus dilakukan. Nah, ini sudah cek darah, tinggal ambil vitaminnya. Nah, ini ada tim kesehatan juga yang mengampu. Jadi dari hasil cek darah tadi baru akan diberikan resep obat apa atau ketawin apa yang nantinya akan diberikan. Jadi ketika kuasa menjelang lebaran seperti ini memang volume penumpang mulai naik ya. Jadi harus ada upaya ekstra untuk mengemankan perjalanan bis, mulai dari kesehatan kendaraannya dan juga kesehatan awaknya. Jangan sampai nanti terjadi kecelakaan karena faktor kesehatan sopir, misalnya sopir ngantuk atau sopir dalam kondisi sakit. Apalagi sopir di bawah pengaruh narkoba. Masih assessment ini, sopirnya masih assessment untuk kesehatannya sebelum diberikan resep obat. Ini belum cek urin ya, cukup tekanan darah sama gula darah. Ini adalah keberangkatan bis di Terminal Gayatri. Bagong, mewah tog jurusan Surabaya. Nah, ini baru di resepkan setelah selesai assessment kesehatan tadi. Terima kasih. 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 musim mudik dan balik lebaran karena hasil lagi volume penumpang meningkat volume kendaraan di jalan juga meningkat sehingga perlu kondisi prima dari para pengemudi dari awak bis juga dari kendaraannya semua dilakukan demi mencegah kecelakaan karena faktor human error atau faktor kesehatan pengemudi demikian yang bisa saya laporkan dari Terminal Gaya Tritulung Agung dimana saat ini petugas dinas kesehatan bersama pelaksana Terminal Gaya Tritulung Agung melakukan cek kesehatan bagi para awak bus yang berangkat dari Terminal Gaya Tritulung Agung